Ya sorry kali ini saya mau review motor pakaian saya sendiri nih Suzuki address 2017 ini rakitan 2017 Om ya ini motornya apa aja yang udah dilakuin perubahan di motor ini nanti saya jelasin satu-satu Oke mulai dari yang kelihatan dulu ini tamping depan pakai versi Eropa jadi dia enggak ada enggak ada dudukan plat nomernya lampunya pakai Duromoto M1 dua biji di atas dan dua biji di bawah punya dari pok lamp dua biji nah ini kiri kanan ya Hai cara nyalanya gimana Oke kita tesnya lah ya ini saya udah berubah pakai kiles tater ya pakai volmeter juga nih untuk saklar lampu utama nah kalau lampu dekat saya setel nyalanya satu kalau lampu jauh nyalanya dua nah jadi asimetrik kalau saya bilang terus untuk lampu lampu foglamp dimana saklarnya disini karena nih ke atas nyala warna putih ke bawah nyala warna kuning Oh ya nyalain warna putih Hai dan ini saya nyalain warna kuning terus eh saya nya dimana saya tetap di bawah dia pakai LED Hybrid jadi kalau desain jadi sen kalau saya nya mati dia jadi senja Hai sudah yang depan Om ya sebenarnya pakai Thunder 2,5 di kanan velgnya pakai mereknya Rossi kopi Daytona di custom yang depan pakai ban Maxis 9090 yang belakang pakai ban Maxis 9090 ini custom itu jadi tromolnya punya adres itu ditanem ke sini ditanem terus dilas argon dirapiin pakai mesin bubut pengerjanya satu minggu itu lumayan biayanya sekitar 600 ribu di di luar bahan di luar bahan di luar bahan jadi hanya bahan apa hanya biaya pengerjanya aja terus untuk pengreman Master rem saya upgrade pakai gesek mesin terus caliper pakai bit selang rem TDR bisa pakai PSM 220 terus handgrip pakai kaze jalunya pakai punya gesek ini hanya penambahan saklar-saklar aja ini joknya pakai latex tiga lembar terus eh filter udaranya pakai edan custom coroknya diganti yang besar behelnya di luar bahan Eropa ke sini ada mata kucing bos bracket nyori boknya saya pakai givy e360 nt givy e360 nt ini 36 liter nih lumayan nih muat saya helm yang hapes 2 si muat cover kenal pot pakai skeweb ini ada emboss dari bengkel saya yang motor depok di laser ini di custom dikit jadi bawahnya ditambahin mur sama ring Hai apa lagi ya Hai ini saya pakai keyless dari nine jadi kalau matiin tuh begini kalau buka jok begini nah dia udah ngedang ngebuka jok nih nih nutup sama buka joknya begini Oke kunci lagi terus eh ini remote-nya dapet dua semuanya dapet dua yang atas ini buat ansur back jadi kalau di parkiran nah kita memanggil ya dia kedip dan bunyi tuh ansur back kalau yang tengah ditahan kalau di begini dua kali tuh tandanya dia ngonci jadi nggak bisa diapain nih walaupun kilas deket juga dia nggak akan kebuka nih tuh ya terus kalau dipencet lagi yang tengah sekali nah ini ngebuka jadi tinggal dipencet nah tinggal di on atau ini di kunci setang begini kayak biasa aja nggak ada perubahan apa-apa ini cuma dicuak aja nggak ditambah apa-apa hanya dicuak tuh nyoake juga saya coak sendiri nih saya kerjain sendiri jadi mungkin nggak begitu rapi banget tapi lumayan lah kalau kata saya jadi dipencet kalau udah nyala baru diputer nah ya ini off ini on ini buka jok nah ini buka jok tuh ya Oke ini di diamin aja nanti sekian detik dia mati sendiri kalau di parkiran memanggil pencet yang atas atau dia bunyi atau ini ditahan juga bisa sih dibikin bisu nah jadi dia bisa dibisuin sih cuman saya belum nyoba-nyoba saya hanya nyoba yang buat ngonci ini ngonci ini ngebuka nama answer back cuman itu dah yang ngepakai saya sih dan saya kan males megang-megang conci ya jadi kalau pakai ini praktis cuman di kantongin aja untuk mesin sendiri saya udah lakukan perubahan jadi 123cc cpt-nya di custom dasarnya masih ori hanya kampas ganda sama mangkok ganda diganti kalau di versi Eropa selebihnya ya saya nyaman pakai motor ini Oke udah lama saya nggak bikin konten di YouTube Oh ya ini lampunya Duromoto ya pakai tipe M1 ya saya pakai empat biji dua di atas dua di bawah tapi kalau untuk harian saya nyala satu nih kalau siang jadi kalau siang itu nyalanya seman satu nah cuman begini ini aja jadi saya ngedim baru dia nyala dua atau set tambahin foglame baru nyalain nah ini ada saklarnya misalnya ini ini penggunaannya hanya kalau di tempat-tempat yang kabut atau lagi touring karena dia di bawah kan lebih lebar sinarnya ada oke ini lampu utamanya nah lampu utamanya juga udah cukup terang sih udah lebih dari cukup kalau bagi saya sih lampu utam aja pakai Duromoto M1 jadi ini penggunaannya paling hanya ketika di tempat-tempat yang jauh dari lamp sinar ya tempat-tempat yang gelap banget ya kalau touring padahal juga jarang touring Oke Om selama saya nggak bikin video kemarin saya habis sekitar bulan Februari kena Omicron jadi vakum satu bulanan dan ini baru sempet bikin video pembuka bikin motor sendiri aja ini motor paling nyaman yang saya pakai sehari-hari Oke terima kasih dan selamat sore Selamat menikmati